Intro Kembali bersama kami, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan syarat calon jamaah haji tahun 2022 yang diperkirakan masih dalam masa pandemi COVID-19 dan berikut syarat-syaratnya. Ya syarat haji 2022 jamaah berumur antara 18-65 tahun. Jemaah telah menerima dua dosis vaksin yang diakui oleh dosis pertama yang telah melewati 14 hari atau telah sembuh dari COVID-19. Jemaah tidak memiliki penyakit kronis. Ya selain syarat untuk calon jamaah haji, pemerintah Arab Saudi juga sudah menyiapkan strategi untuk pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi COVID-19. Strategi pelaksanaan ibadah haji masa pandemi adalah yaitu para pekerja yang terkait pelaksanaan haji harus mendapatkan vaksin lengkap. Yang kedua pemantauan kesehatan jamaah haji setiap saat. Yang ketiga penyiapan beberapa rumah sakit di kota Mekah untuk jemaah. Yang keempat semua sertifikat vaksin diberikan secara online untuk menghindari pemalsuan. Ya pemerintah memastikan akan mendorong negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk dapat mengakomodir proses dibukanya kembali izin umroh untuk jemaah Indonesia tahun depan. Minko Erlangga menjelaskan bulan Januari 2022 pemerintah mempertimbangkan pemberian vaksinasi booster untuk keperluan syarat umroh haji yang diminta pemerintah Arab Saudi. Pemerintah memastikan akan mendukung pelaksanaan pelonggaran perjalanan haji dan umroh yang akan mulai dibuka tahun depan. Hal tersebut disampaikan Minko Perekonomian Erlangga Hartarto usai menerima audiensi dengan asosiasi haji dan umroh. Minko Erlangga menyebut saat ini pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin umroh untuk jemaah Indonesia. Namun syarat vaksin booster untuk Sinovac baru akan dilakukan paling cepat Januari 2020. Dan mereka menambah pengakuan yaitu Sinovac dan Sinovac. Namun untuk Sinovac-Sinovac mereka kemarin masih meminta adanya booster dan Indonesia saat sekarang belum memberikan perizinan untuk booster ketiga kecuali Nakes karena masyarakat masih punya target pemerintah di akhir Desember 70% untuk dosis pertama dan 40% dosis kedua. Sehingga booster ini baru dipersiapkan programnya di bulan Januari nanti. Pemerintah secara internal juga akan membicarakan keluhan asosiasi haji dan umroh terkait keringanan perpajakan yang masih dibutuhkan. Selain itu harapan adanya pengembalian penempatan dana haji dari BPKH diharapkan akan dapat membantu kelangsungan usaha Biro Travel Haji. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDA Channel. Sementara itu pemirsa asosiasi travel haji dan umroh meminta pemerintah memberi keringanan atas sejumlah beban yang ada selama pandemi saat ini. Selain kepastian keringanan pajak, asosiasi juga meminta 30% dana haji yang sudah disetor ke BPKH untuk dapat membantu cash flow perusahaan. Asosiasi haji dan umroh meminta bantuan pemerintah untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Berbagai perusahaan travel haji dan umroh yang terkabung dalam silaturahmi asosiasi travel haji dan umroh atau satu meminta pemerintah membantu keberlangsungan usaha travel haji dan umroh dengan berbagai keringanan. Jadi itu adalah hak kami. Kami menyetor 4 ribu untuk mendapatkan nomor porsi. Dalam situasi krisis ini, kami minta itu dana minimal 20-30% tolong dikembalikan kepada kami. Jaminan yang kami punya, itulah surat pendaftaran. Kalau kawan-kawan kami, ada yang tidak bertanggung jawab, dana yang 4 ribu sisanya itu bisa sebagai jaminan. Itulah yang kami minta. Dan Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih sekali. Ya, informasi tadi mengakhiri Indonesia petang hari ini. Informasi, saksikan program SimInFest Indonesia Open 2021 live dari MNC Sport 2 dan 3, channel 98 dan 99 MNC Vision. Tetap patuhi protokol kesehatan saya, Aprilia Putri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih, sampai jumpa.